Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Cak Mat Cara Mudah Kuasai Matematika Kali ini Topiknya cukup menarik Cukup mengelitik Yaitu Trigonometri Anti Pusing Kita tahu bahwa Trigonometri ini merupakan Materi Matematika Yang dianggap oleh sebagian besar sesuai Materi yang sulit Karena di dalamnya itu banyak rumus Untuk itu jangan kemana-mana Nanti akan saya berikan bagaimana kita Belajar Trigonometri Tanpa rumus Sehingga kita tidak perlu menghafal banyak rumus Sehingga menghilangkan pusing Sehingga kita sebut Trigonometri Anti Pusing Coba ini kita lihat ya Di beberapa kuadran Kuadran 1, 2, 3, dan 4 Ini ada banyak rumus Kuadran 1 ada 3 rumus Kuadran 2 ada 6 rumus Kuadran 3 ada 6 rumus Dan kuadran 4 ada 6 rumus Artinya ketika kita menentukan Nilai sinis Atau nilai cosines Atau nilai trigonometri yang lain Pada kuadran 2 Maka kita menggunakan rumus seperti ini Misalkan sin 180 Dikurang alfa Derajat sama dengan sin alfa Ini saja ada 6 rumus Belum yang kuadran 3 Belum yang kuadran 4 Kalau kita total ini Ada sejumlah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 3 Ada 21 Jadi rumus ini adalah Rumus yang digunakan untuk menentukan Nilai perbandingan trigonometri Vaksin kostan Di kuadran 2 Kuadran 3 Dan kuadran 4 Kali ini saya kenalkan Saya tunjukkan bagaimana Cara kita menentukan nilai perbandingan trigonometri Tanpa menggunakan rumus yang sangat ribet seperti ini Oke kita mulai ya Coba perhatikan di layar Perbandingan trigonometri Bila diterapkan di Koordinat Atau sistem koordinat Maka dapat digambarkan seperti ini Di mana ini ada sebuah lingkaran Ini ada R R ini bisa bergerak dari Kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Berantikan segitiga Ini Ini segitiga Siku-siku Ini adalah segit alfa Ini R atau jari-jari Ini adalah X Yang ini adalah Y Kita ingat kembali bahwa Sin alfa itu adalah Y dibagi R Depan dibagi miring R ini adalah izi miring kemudian Cos itu adalah X dibagi R Sedangkan tan adalah Y dibagi X Sin alfa sama dengan Y per R Sebelum kita menentukan nilai Sines-cosines Di kuadran 2, 3, dan 4 Yang perlu kita perhatikan itu adalah Tandanya positif Ataukah negatif Nah, untuk menentukan apakah Negatif atau positif Kita analisa Dari definisi Sin alfa Y itu Y per R Perhatikan R ini Nilainya selalu positif R selalu positif Sedangkan Y ini nilainya bisa Positif bisa negatif Jadi ketika nanti Y ini positif Maka nilai sin alfa adalah positif Karena Y positif Dan R positif Ketika Y ini negatif Maka sin alfa nilainya adalah Negatif Karena negatif dibagi positif Hasilnya adalah negatif Nah, sekarang kapan Y itu positif? Y itu positif Bila ada di kuadran 1 dan kuadran 2 Kenapa? Karena kuadran 1 dan 2 ini adalah Daerah positif untuk Untuk Y Setelahkan Y bernilai negatif Itu pada kuadran 3 dan kuadran 4 Mengapa? Karena kuadran 3 dan kuadran 4 Ini adalah daerah Dimana Y bernilai negatif Jadi Sin alfa ini bernilai positif Bila berada di kuadran 1 dan kuadran 2 Y bisa bernilai negatif Bila berada di kuadran 3 dan kuadran 4 Jadi gampangnya Dimana Y itu positif Itulah nilai sin bernilai positif Dimana Y negatif Itulah nilai sin bernilai negatif Y positif itu berada kuadran 1 dan kuadran 2 Bagian atas Sedangkan Y negatif itu kuadran 3 dan kuadran 4 Bagian bawah Kemudian untuk kos sekarang Kos alfa sama dengan X per R Sama seperti analisa nilai sinas R ini selalu bernilai positif X ini bisa negatif Bisa positif Kapan X positif? Bila berada di kuadran 1 dan 4 Karena kuadran 1 dan 4 ini adalah daerah X positif X ini penilai negatif Bila pada kuadran 2 dan kuadran 3 Karena kuadran 3 ini merupakan daerah X negatif Ketika X positif Maka kos alfa nilainya positif Karena R ini selalu positif Kapan X ini positif? Ketika X berada di kuadran 1 dan kuadran 4 Jadi kos alfa ini bernilai positif Bila ada pada kuadran 1 dan kuadran 4 Sebaliknya bila pada kuadran 2 dan kuadran 3 Nilai kos adalah negatif Kemudian kita beralih ke tan Tan adalah Y per X Y dan X ini bisa negatif bisa positif Y bisa positif bisa negatif X pula bisa negatif bisa positif Sekarang kapan tan ini bisa bernilai positif? Bila tanda dari Y dan tanda dari X itu dua-duanya positif Atau dua-duanya negatif Kalau dua-duanya positif Positif dibagi positif Hasilnya adalah positif Bila dua-duanya negatif Negatif dibagi negatif Hasilnya juga positif Kapan dua-duanya positif? Bila pada kuadran pertama Perhatikan X positif Y positif Ini pada kuadran pertama Kapan dua-duanya negatif? Bila berada pada kuadran ketiga X negatif Y negatif Jadi tan alfa ini bernilai positif Bila ada kuadran satu Atau berada di kuadran tiga Jadi disilang ya Kemudian sebaliknya Bila pada kuadran ketiga Atau kuadran keempat Maka nilai tan bernilai negatif Kenapa negatif? Karena tannya beda Positif dibagi negatif Hasilnya negatif Begitu juga di kuadran keempat Negatif dibagi positif Hasilnya negatif Oke sekarang kita simpulkan Sin bernilai positif Bila berada di kuadran satu dan dua Ini yang perlu kita pahami ya Sin bernilai positif Bila berada di kuadran satu dan kuadran dua Daerah atas ya Daerah atas Karena y ini bernilai positif Daerah atas Kemudian Kos bernilai positif Bila berada di kuadran satu dan kuadran empat Satu dan empat Kita perhatikan E nya ini positif Kemudian tan bernilai positif Bila di kuadran satu dan kuadran tiga Berarti sebaliknya nanti kuadran dua dan kuadran empat Bernilai negatif Jadi saya tegaskan lagi sebelum kita berlanjut ya Sin bernilai positif itu berada pada daerah atas Y itu berada daerah y positif Daerah atas ini adalah kuadran satu dan kuadran dua Maka kuadran tiga dan kuadran empat Ini adalah daerah x positif Maka Sebaliknya bila berada di kuadran dua dan tiga Kos nilainya adalah negatif Kemudian tan Ini cukup kita silang Satu dan tiga nilainya positif Kemudian dua dan empat nilainya negatif Oke, bila kita sudah paham menentukan tanda Bila di kuadran dua, tiga, atau empat Maka selanjutnya kita akan belajar Bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri Veksin, kos, atau tan Tanpa menggunakan rumus Sarat yang harus dipenuhi dulu Sebelum bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri Trigonometri pada kuadran dua, tiga, dan empat Kita harus hafal dulu Nilai-nilai sudut istimewa Di kuadran satu Ini harus kita kuasai dulu Asumsi kita bahwa nilai-nilai ini sudah kita kuasai Oke, sekarang kita masuk ke contoh satu Kita akan menentukan berapa nilai sin 150 derajat Sin 150 derajat ini berada di kuadran kedua Berada di kuadran kedua Dimana kalau sin berada di kuadran kedua Itu nilainya positif Kita ingat bahwa sin itu nilai positif Bila pada daerah atas Yaitu kuadran satu dan kuadran dua 150 derajat ini terletak pada kuadran kedua Sehingga sin 150 derajat nilainya adalah positif Nah, kita pasang dulu positif Nah, pada kuadran kedua Untuk menentukan nilai sinnya Kita cukup menghitung berapa kurangnya dari 180 derajat Yang perlu diperhatikan bahwa kuadran dua itu Pasti kurang dari 180 derajat Yang kita hitung cukup kurangnya Dimana 150 derajat ini kurangnya 30 derajat Untuk menjadi 120 derajat Sehingga kita tulis sin 30 derajat Jadi kita cukup menentukan sin 30 derajat Berapa nilai sin 30 derajat? Nilainya adalah setengah Kemudian contoh lagi kos Kos 120 derajat Ini berada pada kuadran kedua Dimana kuadran kedua itu selalu kurang dari 180 derajat Nah, yang kita hitung berapa kurangnya sekarang Tapi sebelum hitung berapa kurangnya Kita tentukan dulu Positif atau negatif Ingat, kos itu positif bila berada pada daerah kanan Kuadran satu dan kuadran empat Berarti kuadran dua Ini 120 derajat Ini adalah kuadran kedua Berarti nilainya adalah negatif Kita bentukkan dulu nilainya adalah negatif Kemudian Berapa kurangnya dari 180 derajat? Ukurannya adalah 60 derajat Jadi cukup kita menentukan Min kos 60 derajat Kos 60 derajat Ini nilainya adalah setengah Jadi sama dengan min setengah hasilnya Oke, berikutnya Contohnya Tan 210 derajat Tan 210 derajat Di mana 210 derajat ini berada di kuadran ketiga Karena kuadran ketiga Maka nilainya Positif Nilainya Positif Jadi kuadran satu dan tiga Untuk tan nilainya Positif Kita pasang dulu positif Nah Kemudian baru kita nentukan nilainya 210 derajat itu berada pada kuadran ketiga Maka kita cukup Menentukan Lebihnya Dari 180 derajat Jadi kalau pada kuadran kedua Itu pasti kurang dari 180 derajat Yang kita hitung itu adalah Berapa kurangnya Tetapi sekarang Ketika berada di kuadran ketiga Pasti lebih dari 180 derajat Yang kita hitung adalah Berapa lebihnya Oke Lebihnya itu adalah 30 derajat Jadi kita cukup menentukan Tan 30 derajat Tan 30 derajat Ini nilainya adalah Sepertiga akar Tiga Jadi Tan 30 derajat Eh Tan 210 derajat Itu sama dengan Tan 30 derajat Sama dengan Setengah akar Tiga Oke lanjut Sin 225 derajat Ini juga pada kuadran Ketiga Ingat Sin pada kuadran ketiga Nilainya adalah Negatif Ya karena Sin itu Positifnya berada Di daerah atas Kuadran 1 dan kuadran 2 Ini nilainya Adalah Negatif Kita pasang dulu Negatif Oleh karena 225 ini berada Di kuadran ketiga Maka yang kita hitung adalah Berapa Lebihnya Dari 180 derajat Oke Berapa lebihnya Lebihnya adalah 45 derajat Sehingga Menjadi Negatif Sin 45 derajat Berapa nilai Sin 45 derajat Nilainya adalah Setengah akar 2 Jadi Sin 225 derajat Sama dengan Negatif Sin 45 derajat Sama dengan Negatif Setengah akar 2 Lanjut Cross 300 derajat Ini kuadran keempat Kuadran keempat Itu nilainya Pasti kurang dari 360 derajat Kurang dari 360 derajat Nanti yang kita hitung Cukup kurangnya Dari 360 derajat Tetapi Sebelumnya kita pasang dulu Kita tulis dulu Ini nilainya Positif Atau Negatif Pada kuadran keempat Ini Kos nilainya adalah Positif Ingat Kos itu Positifnya ada Pada daerah kanan Daerah kuadran 1 Atau kuadran 4 Jadi nilainya Positif Oke Jadi Kalau Kuadran 4 Itu pasti Kurang dari 360 derajat Berapa kurangnya Kurangnya adalah 60 derajat Berarti Cukup Kita hitung Kos 60 derajat Berapa Kos 60 derajat Maksudnya adalah Setengah Jadi Kos 300 derajat Sama dengan Kos 60 derajat Sama dengan Setengah Oke Contoh terakhir Tan 315 derajat Ini juga Berada Pada kuadran Keempat Dimana Untuk kuadran keempat Kita cukup Menentukan Kurangnya Dari 360 derajat Namun Yang perlu kita Tetapkan dulu Tandanya Negatif Atau Positif Tan Itu Bila Pada kuadran 2 Atau 4 Nilainya Negatif 1 Atau 3 Nilainya Positif Berarti Ini nilainya Negatif Negatif Berapa Kita cukup Mementukan Tan 45 derajat Karena 350 derajat Itu 45 derajat Kurangnya Dari 360 Derajat Tan 45 derajat Nilainya Adalah 1 Sehingga Sama dengan Min 1 Jadi demikian Kita sudah Belajar Bagaimana Cara Menentukan Nilai Perbandingan Trigonometri Kuadran 2 3 Dan 4 Tanpa Menggunakan Rumus Oke Saya Tekaskan Lagi Bahwa Bila Pada Kuadran Ketiga Kita Pada Kuadran Kedua Maka Kita Cukup Menentukan Berapa Kurangnya Dari 180 Derajat Karena Kuadran Kedua Pasti Kurang Dari 180 Derajat Namun Sebelumnya Kita Tentukan Dulu Tandanya Negatif Atau Positif Bila Pada Kuadran Ketiga Maka Dia Pasti Lebih Dari 180 Derajat Kita Cukup Menentukan Berapa Lebihnya Dari 180 Derajat Tapi Jangan Lupa Tentukan Dulu Positif Atau Negatif Kemudian Bila Pada Kuadran Keempat Maka Cukup Kita Menentukan Berapa Kurangnya Dari 360 Derajat Namun Jangan Lupa Tentukan Dulu Tanda Positif Atau Negatif Demikian Mudah-mudahan Dapat Dipahami Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Dari 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 Terima kasih.